Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kembali bersaya saya Muhammad Masrur Bismillahirrahmanirrahim 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 Kali ini saya ingin Membuat tutorial Tentang Google Form Yang khususnya ada di Classroom Untuk membuat quiz Untuk membuat quiz Membuat pertanyaan Untuk ujian Seperti itu Karena tentu sifatnya Sangat berbeda dengan Formulir untuk pendaftaran dan sebagainya Di dalam quiz itu ada Jawaban Sekor dari jawaban Ada benar dan salah Mana yang dibenarkan Mana yang disalahkan Seperti itu Sehingga ini spesial Oleh karena itu Bapak Ibu Mohon kesedianya Untuk tetap like Subscribe Share Dan tekan tombol lonceng Ini bagi Bapak Ibu Yang baru Membuka Youtube saya Membuka channel ini Mohon kesedianya Like, subscribe Dan komentar Memberikan komentar yang baik Itu menunjukkan Bahwa ada interaksi Antara video ini Dengan peserta Dengan peserta Seperti itu Tetap Untuk persiapan Membutuhkan laptop PC Saya menggunakan Core i5 Prosesornya RAM 4GB Internetnya Saya menggunakan Teatring smartphone Menggunakan Telkomsel Browsernya Saya ini Menggunakan Browser Chrome Dari Google Kenapa Supaya cepat Hemat Cepat Ringan Untuk prosesnya Dan tidak ada Kendala dalam Fitur-fiturnya Baik Bapak Ibu Google Form Itu apa Yaitu Disebut juga Google Formulir Ya Adalah alat Yang berguna Untuk membantu Anda Merencanakan acara Mengirim survei Memberikan siswa Atau orang lain Sebuah kuis Atau mengumpulkan Informasi yang mudah Dengan cara yang efisien Google Form ini Juga dapat Dihubungkan dengan Spreadset Spreadset itu Ya Semacam Excel Yang ada di Drive Google Drive Jika Spreadset terkait Dengan bentuk Tanggapan Otomatis Akan dikirimkan Spreadset Jika tidak Pengguna dapat Melihat mereka Di ringkasan Tanggapan Di halaman Respon Seperti itu Google Form Manfaatnya Untuk apa Bapak Ibu Manfaatnya adalah Yang pertama Distribusi Dan tabulasi Online Dan real time Tabulasi Pengumpulan Data Itu secara Real time Bapak Ibu Real time ini Seketika itu Juga Waktu yang Ditentukan Ini Sekarang Juga Bisa Real Bisa Langsung Real time Kalau Anda Menggunakan Kertas Itu Tidak Real time Banget Misalkan Ada Formulir Angket Disebarkan Menggunakan Kertas Paling-paling Ambilnya Nanti Atau Besok Atau Lusa Dan seterusnya Tapi kalau Dengan Google Form Begitu Disebar Sekarang Di input Sekarang Sudah Mendapatkan Tabulasi Data Selanjutnya Real time Kolaborasi Bisa 50 Orang Dapat Bekerja Dalam Satu Waktu Dan Disimpan Secara Otomatis Bapak Ibu Aman Penyimpanan Berkas Bentuk Atau Tugas Sekolah Itu Tidak Takut Hilang Sangat Aman Itu Penggunaannya Di dalam Google Form Google Drive Contoh Penggunaan Google Form Itu apa Untuk Membuat Quiz Online Ujian Online Survei Performa Guru Survei Masukan Orang Tua Murid Formulir Registrasi Online Dan Seterusnya Mendorong Paperless Culture Jadi Kultur Bahasa Indonesia Kultur Atau Sebuah Kultur Yang Tidak Semena Menggunakan Kertas Tidak Harus Menggunakan Kertas Tidak Lagi Print Formulir Semuanya Dijadikan Online Dalam Satu Tempat Google Form Nah Fiturnya Membuat Pertanyaan Terus Ada Respon Tanggapannya Terus Ada Convert Spiritset Tadi Mudah Dikirim Dan Sebagainya Baik Selanjutnya Kita Membuat Terus Tes Hasil Buatan Kita Terus Lihat Respon Bisa Kita Terapkan Di Google Form Di Google Classroom Mohon maaf Kita Langsung Saja Menuju Classroom Ya Bapak Ibu Classroom Yang Kita Belajar Classroom Google Suite Ini Kita Lanjutkan Belajarnya Kita Membuat Di sini Bapak Ibu Nah Klik Menu Classwork Terus Disitu Ada Plus Create Membuat Kita Membuat Quiz Assessment Jadi Ujian Quiz Di sini Assessment Penilaian Quiz Di sini Misalkan Ujian Tengah Semester MK Sejarah Misalkan Ini Titel Harus Diisi Karena Nanti Akan Muncul Di Streamline Terus Instruksi Jawab Semua Pertanyaan Dengan Benar Misalkan Begitu Namanya Instruksi Nah Disini Otomatis Dibuat Blank Quiz Blank Quiz Ini Harus Dibuat Caranya Ini Otomatis Dari Paketnya Quiz Assessment Tadi Resendment Tadi Nah Kita Klik Untuk Membuat Pertanyaannya Seperti Apa Saja Kita Buat Di Sini Klik Kita Tunggu Loading Nah Misalkan Disini Sejarah Indonesia Misalkan Deskripsinya Mata Mata Guliah Sejarah Indonesia Universitas Kampus Merdeka Misalkan Begitu Karena Saat ini Adalah Diterapkannya Kampus Merdeka Oleh Bapak Menteri Nadima Karim Coba Saya Tulis Seperti Itu Nah Sebetulnya Yang namanya Soal Itu Ada Misalkan Nama Terus Mata Kuliah Terus Hari Terus Dosen Begitu Ya Cuman Untuk Mempersingkat Waktu Lain Waktu Akan Saya Buat Form Yang Berlapis Ada Bagian Pertama Ada Bagian Kedua Seperti Itu Ini Hanya Satu Saja Karena Waktunya Supaya Singkat Dan Bapak Ibu Bisa Membuat Dengan Mudah Misalkan Disini Saya Buat Apa Indonesia Merdeka Pada Tahun Misalkan Begitu Ya Bapak Ibu Karena Ini Sifatnya Opsional Ya Kita Buat Opsi Seperti Ini Tapi Kita Bisa Pilih Mau Jawaban Singkat Paragraf Centang Dropdown Dan Sebagainya Tapi Bisa Skala Kalau Misalkan Kita Mau Penelitian Skala Linier Tapi Kita Ini Karena Belajar Soal Tadi Kita Pilih Pilih Pilihan Ganda Karena Disini Nanti Akan Membuat Benar Kebenaran Jawaban Misalkan Tahun Berapa Tahun 1954 Terus Tambah Lagi Jawaban Bapak Ibu 1945 Tambah Lagi Jawaban 1946 Misalkan Tambah Lagi Jawaban 19 84 Misalkan Terakhir Ini Karena Dikasih Jata 5 1988 Misalkan Nah Kita Beri Kunci Jawaban Bapak Ibu Disini Nah Ini Khusus Untuk Kuis Yang Ada Di Class Book Ini Akan Muncul Jawaban Di Ada Cara Menjawab Disini Seperti Ini Mana Yang Benar Kita Klik 1945 Ini Yang Benar Bapak Ibu Ketika Kita Klik Seperti Ini Maka Terjentang Terus Kita Kasih Poin Berapa Ini Poin Berapa 10 Bapak Ibu Untuk Sebuah Satu Soal Itu Kita Kasih Poin 10 Misalkan Kalau Ada 10 Soal Nanti Hasilnya 100 Nah Setelah Selesai Poinnya Kita Isi Disini Kita Inginkan Yang Benar Jawaban Yang Benar Kita Klik Selesai Bapak Ibu Kita Klik Selesai Terus Ini Wajib Di Isi Contoh Satu Lagi Karena Supaya Adil Supaya Ada Tambahan Masa Cuma Satu Caranya Bagaimana Caranya Ditambah Plus Ditambah Pertanyaan Presiden Pertama Disini Siapa Misalkan Soekarno Yang Kedua Suharto Yang Ketiga Bibi Misalkan Yang Keempat Abdurrahman Wahid Yang Kelima Meg Megayanti Nah Setelah Itu Kita Kembali Lagi Membuat Kunci Jawaban Yang Benar Yang Mana Soekarno Kita Kasih Kunci Jawaban Yang Benar Maksudnya Disini Adalah Yang Benar Soekarno Jadi Ketika Nanti Yang Milih Salah Ya Maka Tidak Akan Mendapatkan Poin Kita Kasih Poin 10 Kita Klik Selesai Nah Sudah Kalau Sudah Bapak Ibu Ini Biasanya Itu Ikut Sini Misalkan Ujian Akhir Semester Ini Untuk Membuat Apa Namanya Membuat Judulnya Supaya Tidak Hilang Bapak Ibu Supaya Jelas Ujian Akhir Semester Judulnya Oke Pasti Ini Tersimpan Otomatis Bapak Ibu Untuk Melihat Review Ya Review Itu Pintasan Melihat Pintasan Daripada Ketanya Apa Soal Ini Nah Kita Membuat Tes Benar Enggak Yang Kita Buat Ini Mono Kita Pratinju Nah Ada Tombol Mata Disini Kita Pratinju Nah Seperti Ini Indonesia Merdeka Pada Tahun 45 Gitu Ya Nah Ini Kan 10 Poin Nanti Presiden Pertama Suharto Misalkan Kan Salah Nah Ini Bisa Dikirim Klik Kirim Lihat Skor Siswa Bisa Langsung Lihat Skor Sendiri Bapak Ibu Nah View Ya Ini View Atau Kalau Enggak Kita Bisa Klik Disini Nah Responnya Tadi Kan Gak Ada Sekarang Ada Responnya Seperti Ini Yang Benar Hijau Ini Salah Salah Gak Hijau Ini Salah Nah Seperti Itu Nah Itu Salah Satu Contohnya Nah Ini Jika Dibuat Dibuat Seperti Ini Salah Bapak Ibu Ini Yang Benar Centang Hijau Dan Yang Ini Yang Salah Seperti Itu Bapak Ibu Nah Bila Sudah Kita Boleh Close Boleh Close Atau Langsung Ini Gak Usah Anuh Nah Ini Poin Nya 100 Ini Yang Perlu Saya Jelaskan Setelah Membuat Soal Ini Ada All Student Dipilih All Student Seperti Ini Terus Poinnya Kita Kasih 100 Boleh Yang Lain Terserah Terus Dikasih Waktu Kapan Waktunya Waktunya Besok Misalkan Tanggal 16 Tanggal 16 Nah Jam Berapa Jam Sekian Contoh Saja Topiknya Apa Ujian Semester Misalkan Begitu Nah Kalau Sudah Klik Send Klik Sudah Selesai Disimpan Klik Send Maka Bapak Ibu Kembali Ke Classroom Yang Muncul Disini Ujian Tengah Semester Sejarah Misalkan Terus Di Stream Akan Muncul Ujian Tengah Semester Sejarah Nah Itu Cara Membuat Soal Di Quiz Untuk Ujian Di Google Classroom Mudah Cepat Sederhana Dan Bisa Diaplikasikan Oleh Siapa Saja Yang Tengah Tengah